Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Assalatu wassalamu ala manna nabiya ba'dah amma ba'd Yang saya hormati Ketua BCM Kota Pecinegoro dan seluruh jajaranya Kemudian juga sekena pengurus lazismu BCM Kota Pecinegoro Bapak-bapak, ibu sekalian Jamaah keterjian BCM Kota Pecinegoro Yang diperlihatkan Allah Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita dipertemukan oleh Allah SWT Kedua kalinya Di dalam kajian tuntunan ibadah korban Menurut Arjim Muhammadiyah Dalam keadaan sihat wal afiyat Salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada jumlahan kita Nabiullah Muhammad SAW Keluarganya, sahabatnya Dan seluruh orang yang mengikuti Sunnahnya sampai hari kiamat Jamaah sekalian yang menjumlahkan Allah Untuk kajian pada malam hari ini Kita akan mencoba Melanjutkan topik yang sudah kita kaji Di dalam pertemuan minggu yang lalu Yaitu masih Kita mencoba membahas Tentang tuntunan ibadah korban Menurut Arjim Muhammadiyah Sudah Ada beberapa poin yang sudah kita kaji Dan kita coba dalami Dan juga kita diskusikan Mulai dari definisi korban Kemudian juga binatang korban Macam-macam binatang korban Yang boleh digunakan untuk berkorban Kemudian sifat-sifatnya Kemudian juga kita sudah Mengkaji tentang umur binatang korban Kemudian juga Jumlah binatang korban Yang kemarin sudah kita kaji Di dalam Kita berkorban Yaitu konta dan sapi Itu boleh Kita melakukan syekah Yaitu bersekutu Yang mana sudah kita Coba Sampaikan di pertemuan Yang kemarin Insya Allah pada kali ini Kita akan mencoba Melanjutkan Yaitu tentang persiapan Binatang korban Artinya disini Kalau Bapak dan Ibu sekalian Apa Berniat untuk melakukan korban Maka ada Persiapan yang Kita Lakukan sebelum kita Melakukan korban Yaitu Kita dianjurkan untuk Tidak memotong rambut dan buku Dan juga menghilangkan kulit Sejak Memasuki Tanggal 1 Daripada bulan Dulhijah Sampai kita Berkorban Ini sebagaimana Yang sudah Diputuskan oleh Majelis Tarjih Di dalam Mokta Margarut 1976 Kalau kita Coba baca Di sana Maka Diktum putusannya itu Wa'amsik Ansyarika Wa'adfarika Meniawan Syarihat Dan Yaitu Dan janganlah Engkau potong rambut Dan bukumu Sejak awal Bulan Dulhijah Nanti Bapak dan Ibu sekalian Bisa Melihat Kalender Yaitu Tanggal 1 Dulhijah Itu pertempatan Pada Hari apa Sehingga Kalau Bapak dan Ibu sekalian Berniat untuk Melakukan korban Yaitu Ketika Nanti Sebelum Masuk Tanggal 1 Itu Paling gak Buku Sudah dipotong Rambut Ya sudah dipotong Sehingga Ada persiapan Sehingga Kalau sudah Tanggal 1 Kita sudah Tidak Memotong rambut Ini dalam artian Bukan rambut Yang kepala saja Bukan Potong rambut saja Tetapi Juga Semua rambut Yang ada Di dalam Tubuh kita Ya misalnya Kumis Dan yang lainnya Kemudian kuku itu Kuku ada Kuku tangan Dan kuku kaki Dan juga Kita tidak Dianjurkan Untuk menghilangkan Kulit juga Misalnya Ibu-ibu Sekarang ada Perawatan kulit Yang disebut dengan Skincare Misalnya Misalnya disitu Ya bahasa jawanya Kapal-kapalnya Dihilangkan Nah itu sebaiknya Tidak ya Kalau bapak dan ibu Sekalian Apa Niat untuk Melakukan Korban Nah ini sebenarnya Sudah kita kaji ya Kemarin Sudah kita coba Diskusikan panjang Lebar Bahwasannya Larangan ini Kembali pada Sosibur korban Bukan kepada Hewan yang Dikorbankan Nah kenapa Kok dipilih Meskipun Banyak ya Kita Biasanya di media Sosial di medsos itu Banyak Tulisan-tulisan Dan pandangan Yang mengatakan Bahwasannya Yang Dilarang untuk Dipotong Rambut dan kukunya Itu hewan korbanya Bukan Sohibur korbanya Nah Mereka Biasanya Argumentasinya Menggunakan Hadis yang Saya kutip disini Hadisnya Saya ambilkan dari Muntakul Akhbar Yaitu sebuah kitab Hadis hukum Yang disarah oleh Al-Imam Syawkani Sehingga menjadi Nelul Autar itu Di dalam hadis yang kedua Itu kan Mangkanalah Huzibkun Barang siapa yang Memiliki Sembilian Yadbah hubu Yang ia ingin Menyembelihnya Fa'idah ahallah Hilal Dil hijjah Apabila Telah Masuk Atau telah Hilal Bulan Dil hijjah Maksudnya Masuk tanggal 1 Fala yakhut min syarihi Janganlah ia mengambil Dari Rambutnya Wa'adfarihi Dan bukunya Hatta yutohiya Sampai dia Berkorban Nah biasanya Ada orang yang Bertandangan Bahwasanya Min syarihi Wa'adfarihi Ada Dhamir ini Ada kata ganti Atau ada Pernon ini Kembali pada Zibkun Bukan kepada Man Orang Tapi Zibkun Sesu Hewan yang mau Disembelihkan Dengan asumsi Atau dengan Argumentasi Bahwasanya Dhamir itu Ya'udu ilal Qarib Walaysa ilal Ba'id Bahwasanya Dhamir itu Kembali Kepada yang Dekat Bukan kepada Yang Jauh Yaitu kata Zibkun Daripada Man ini Lebih dekat Zibkunnya Daripada Mannya Sehingga Sa'rihi itu Maksudnya Rambut Hewan korbanya Wa'adfarihi Dan Koko-koko Hewanya Bukan kepada Man Seseorang Atau Sahib Korban Sebagaimana Yang Saya sudah Singgung Kemarin Bahwasanya Pandangan Itu Hilaf Riwayah Menyelisi Riwayah Menyelisi Riwayat Meskipun Pandangan Itu Dibangun Atas Asumsi Gramatika Bahasa Arab Dengan Argumentasi Bahwasanya Zomer Atau Kata Ganti Itu Kembali Kepada Sesuatu Yang Dekat Sebenarnya Dalam Kajian Kebahasaan Pun Tidak Ada Dari Imam Matab Matab 4 Itu Mulai Imam Abu Hanifah Kemudian Imam Malik Imam Syafi'i Kemudian Imam Ahmad Imam Hamel As-Syaibani Yang Memiliki Pendapat Bahwasanya Kata Kembali Pada Tidak Ada Kalau Kita Baca Dalam Kitab-kitab Klasik Itu Kita Tidak Menemukan Satupun Ulama Yang Memiliki Argumentasi Atau Pendapat Semacam Itu Dengan Misalnya Pembacaan Secara Kebahasaan Dengan Pendekatan Apa tadi Gramatika Bahasa Arab Itu pun Tidak Kita Temukan Padahal Para Ulama Kita Atau Ulama Mahathab Itu Jelas Tentu Memiliki Kemampuan Yang Cukup Luar Biasa Dalam Pemahaman Gramatika Besar Tapi Kita Tidak Menemukan Meskipun Pendapat Itu Misalnya Dalam Fikir Itu Ada Pendapat Yang Disebut Shadun Pendapat Yang Anomali Pendapat Yang Menyeleneh Itu pun Kita Tidak Demikian Sehingga Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwasanya Pendapat Tersebut Itu Adalah Hilafu Riwayat Artinya apa? Menyelisih Riwayat Karena Kalau Kita Coba Cek Di Dalam Hadis Tadi Hadis Yang Kita Bahas Tadi Misalnya Kalau Kita Terus Riwayat Riwayat Yang Bicara Tentang Kajian Ada Sebuah Kajian Yang Cukup Menarik Yang Ditulis Oleh Syekh Nasulitin Albanese Dia Menulis Buku Namanya Irwa Al-Holib Itu Sebenarnya Takhrid Atau Kajian Hadis Terhadap Kitab Yang Bernama Manarus Habis Habis itu Disebutkan Di Manarus Habis Sehingga Se-Albani Itu Menelusuri Riwayat Riwayat Yang Berkaitan Dengan Hadis Tadi Misalnya Disini Ada Riwayat Yang Diriwayatkan Oleh Haris Ibn Abdir Rahman An-Abi Salama An-Umi Salama Kholat Ila Kholat Ashrud Al-Hijjah Apabila Telah Masuk Apa Hari Sepuluh Dari Bulan Al-Hijjah Janganlah Sekali-kali Kamu Mengambil Rambutmu Artinya Ada Nomor Khaf Ini Kembali Pada Mudokhi Pada Suhubul Kurban Tidak Mungkin Kembali Pada Hewan Yang Dikorbankan Atau Al-Udhiyah Dan Juga Sampai Engkau Menyembelih Udhiyataka Hewan Kurban Artinya Kalau Redaksi Yang Disini Semuanya Memakai Demir Sehingga Tidak Tidak Ada Keraguan Bagi Kita Kita Melihat Riwayat Ini Bahwasannya Yang Dilarang Untuk Menghilangkan Rambut Kulit Itu Adalah Adalah Orang Yang Berkorban Tidak Mungkin Kembali Pada Hewan Yang Dikorbankan Kemudian Riwayat Yang Kedua Ini Saya Cepat Saja Ini Riwayat Dari Sa'id Ibn Musayyab Kata Sa'id Ibn Musayyab Ada Ada yang Baca Al-Musayyib Itu Fadakar Tuhuli Ikrimah Saya Menuturkan Kepada Ikrimah Fakola Maka Ikrimah Menjawab Allaya Atasilu An-Nisa'a Watiba Orang Yang Berkorban Itu Supaya Tidak Menjauhi Para Wanita Maksudnya Masih Boleh Mengumpul Isteri Watiba Dan Masih Boleh Memakai Wangi-wangian Ini Yang Sudah Kita Bahas Kenapa Kok Ada Anjuran Kita Tidak Diperbolehkan Memotong Kuku Kemudian Menghilangkan Rambut Karena Di antara Beberapa Alasan Atau Hikmah Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Yang Pertama Korban Itu Semua Ibadah Itu Nilai Dasarnya Adalah Spiritualitas Yaitu Meningkatkan Iman Dan Menghapus Dusa Dalam Korban Ini Tentu Ada Meningkatkan Iman Dan Menghapus Dusa Dalam Kontek Penghapusan Dusa Ketika Kita Berkorban Kemudian Ada Anggota Tubuh Kita Misalnya Kuku Atau Rambut Yang Kita Potong Berarti Kuku Dan Rambut Kita Yang Kita Potong Itu Tidak Mengalami Purifikasi Artinya Korban Kita Tidak Menghapus Dusa Kita Secara Totalitas Sehingga Untuk Mencapai Purifikasi Yang Secara Totalitas Tadi Kita Dianjurkan Untuk Tidak Menghilangkan Rambut Dan Kuku Yang Kedua Orang Yang Berkorban Itu Memiliki Kesamaan Dengan Orang Yang Mukrim Orang Yang Melakukan Haji Di Mekah Pada Bulan Dulhijah Adalah Bulan Haji Juga Kita Yang Belum Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Melakukan Ibadah Haji Ternyata Kita Diberikan Peluang Untuk Melakukan Ibadah Yang Ibadah Itu Juga Dilakukan Oleh Orang Haji Yaitu Korban Kalau Orang Haji Namanya Al-Hatyu Orang Haji Ketika Melakukan Ihram Atau Muhrim Itu Dalam HPT Kita Bapak Dan Bisa Lihat Di HPT Jilis 1 Itu Ada Yang Disebut Muharam Al-Ihram Hal-hal Yang Diharamkan Pada Saat Ikhram Di Antaranya Orang Yang Berikhram Itu Tidak Boleh Memotong Rambut Memotong Kuku Memakai Wangi-wangian Menggauli Istri Menikah Atau Dinikahkan Dan Seterusnya Dan Juga Memakai Wangi-wangian Kalau Kita Lihat Disini Orang Yang Berkorban Itu Juga Melakukan Sesuatu Yang Ada Kemiripan Dengan Orang Yang Berikhram Yaitu Dia Tadi Tidak Dianjurkan Untuk Memotong Rambut Dan Kuku Tetapi Ada Perbedaan Tidak Semuanya Sama Yaitu Orang Berkorban Boleh Menggauli Istri Tetapi Orang Yang Muhrim Itu Tidak Boleh Menggauli Istrinya Kemudian Orang Yang Berkorban Boleh Memakai Wangi-wangian Kalau Orang Yang Muhrim Atau Melakukan Ihram Itu Tidak Boleh Melakukan Wangi-wangian Artinya Orang Yang Berkorban Itu Melakukan Beberapa Hal Yang Juga Dilakukan Oleh Orang Yang Ihram Tetapi Tidak Secara Penuh Artinya Ada Keserupaan Tetapi Tidak Secara Penuh Kemudian Bapak Dan Ibu Sekali Yang Dimana Allah Untuk Mengingkat Waktu Kita Masuk Pada Yang Kedua Yaitu Waktu Penyembelian Sudah Kita Bahas Bahwasannya Penyembelian Korban Itu Empat Hari Yaitu Yaumun Nahri Tanggal Sepuluh Dul Hidjah Saat Idul Adhaidu Kemudian Ayamu Tasrik Hari-hari Tasrik Tanggal Sebelas Dua Belas Dan Tiga Belas Ini Jadi Kita Memiliki Waktu Empat Hari Untuk Melakukan Ibadah Korban Kemudian Tadi Kita Katakan Bahwasannya Mulainya Itu Yaumun Nahri Halin Nahar Itu Tanggal Sepuluh Tanggal Sepuluh Itu Dimulai Kapan Apakah Ketika Matahari Sudah Terbit Atau Setelah Solat Kalau Setelah Solat Solatnya Siapa Solatnya Al-Muduhi Atau Sahibul Korban Atau Solatnya Imam Oleh Sebab Itu Perlu Untuk Kita Coba Cermati Yang pertama Sebelum Kita Coba Kaji Kita Lihat Keputusan Gerut 1976 Di Dalam Diktum Keputusan Kita Maka Disana Dikatakan Wadad Bah Wadad Bah Ba'da Solat Dan Engkau Menyembeli Setelah Solat La Koblah Bukan Sebelumnya Artinya Dalam Putusan Tarji Kita Menyembeli Itu Hendaklah Dilakukan Setelah Solat Yaitu Solat Idul At Lakoblah Sebelum Bukan Sebelumnya Hatta Akhiri Ayyami Tasrik Sampai Akhir Hari-hari Tasrik Jadi Kalau Kita Lihat Disini Diktum Putusan Kita Menyatakan Bahwasannya Mulai Penyembelian Hewan Hewan Korban Itu Ba'da Solat Setelah Solat Lakoblah Bukan Sebelumnya Artinya Misalnya Ini Kasus Ibu-ibu Ya Mohon maaf Misalnya Janda Ya Pengen Berkorban Kebetulan Tadi Ibu-ibunya Tadi Mengalami Menstruasi Atau Hed Sehingga Orang Hed Itu Meskipun Dianjurkan Untuk Mendatangi Tempat Solat Misalnya Dia Tidak Melakukan Di rumah Saja Kemudian Karena Tadi Memiliki Keinginan Berkorban Kemudian Menyembeli Hewan Korbanya Padahal Solat Imam Di Lapangan Itu Belum Selesai Maka Itu Harus Diperhatikan Kalau Kita Lihat Dalam Kebetulan Karus 1976 Berarti Kalau Ada Ibu-ibu Yang Melakukan Semacam Itu Misalnya Ini Sekedar Contoh Itu Berarti Belum Benar Sehingga Perlu Diperhatikan Sehingga Perlu Kita Perhatikan Bahwasannya Memulai Penyemberian Iman Korban Itu Menunggu Selesainya Solat Kemudian Berikutnya Yang menjadi Pertanyaan Solatnya Siapa Solatnya Orang Yang Berkorban Atau Solatnya Imam Artinya Orang Yang Berkorban Itu Bisa Jadi Tidak Bisa Jadi Tidak Ikut Solat Idul Adha Secara Berjamaah Karena Solat Idul Adha Bisa Juga Dilakukan Secara Munfari Dan Secara Sendiri Sendiri Atau Misalnya Ada Utur Utur Tertentu Yang Menyebabkan Dia Tidak Bisa Ikut Solat Apa Solat Di Tanah Lapang Atau Di Masjid Tapi Kalau Kontek Di Muhammad Dia Putusan Terje Kita Sebaiknya Di Tanah Lapang Misalnya Dia Tidak Ikut Solat Id Secara Berjamaah Kemudian Solat Id Sendiri Setelah Solat Id Sendiri Apakah Boleh Menyembeli Hewan Kurbanya Atau Menunggu Apa Selesai Solat Solat Iman Secara Berjamaah Tadi Di Lapangan Sehingga Kalau Kita Lihat Coba Kita Jawab Pertanyaan Itu Kalau Kita Lihat Di Dalam Hadis Jundub Ibn Sufyan Beliau Mengatakan Syahidul Adha Ma'a Rasulillah Saya Pernah Menyaksikan Idul Adha Bersama Rasulullah Maka Tadkala Rasulullah Menyelesaikan Solatnya Dengan Orang-orang Berarti Ini Solatnya Apa Sesara Jamaah Rasulullah Menjadi Imam Rasulullah Melihat Kambing Kodbu Bihat Lagi Sembeli Kemudian Ketika Rasulullah Mengatakan Atau Bersabda Barang Siapa Yang Telah Menyembeli Sebelum Solat Ia Menyembeli Kambing Sebagai Gantinya Artinya Kambing Yang Disembeli Sebelum Selesainya Solatnya Rasulullah Tadi Dianggap Bukan Korban Sehingga Di dalam Redaksi Yang lain Dikatakan Lahmusyatin Sesungguhnya Dia itu Lahmusyatin Adalah Daging Sate Ini Guyonan Sate Satun Itu kan Bahasa Arab Masuk Menjadi Bahasa Indonesia Jadi Sate Satun Itu Artinya Kambing Rasulullah Mengatakan Sesungguhnya Itu Lahmusyatin Berarti Daging Kambing Saja Untuk Maksudnya Tidak Ada Nilai Spiritualitasnya Tidak Ada Nilai Ibadahnya Karena Menyembeli Sebelum Mulainya Waktu Berkorban Dan Siapa Yang Belum Menyembeli Tidaklah Yang Menyembeli Dengan Menyibut Nama Allah Ini Artinya Tadi Memulai Menyembelian Hewan Korban Itu Ketika Selesai Sholat Sholatnya Siapa Sholatnya Imam Sehingga Kalau Misalnya Bapak Dan Ibu Ada Udur Tidak Bisa Melakukan Sholat Secara Berjamaah Kemudian Niat Berkorban Kemudian Korbannya Tadi Kebetulan Kok Nggak Dititipkan Ke Panitia Misalnya Disembeli Sendiri Itu Berarti Yang Nunggu Sampai Selesainya Sholat Imam Nah Berikutnya Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Sudiakan Allah Ada Kesunan Ini Sunah Saja Tidak Wajib Bahwasannya Sahib Korban Itu Menyembeli Hewanya Sendiri Sebagaimana Suha Hadis Yang Minggu Lalu Kita Bahas Bahwasannya Rasulullah Itu Doha Bikapsin Rasulullah Berkorban Dengan Dua Kibas Ketika Itu Dabah Huma Biyatih Rasulullah Menyembeli Keduanya Biyatihi Dengan Tangannya Artinya Rasulullah Itu Sahib Kurban Beliau Sendiri Yang Menyembeli Yang Kedua Kurban Itu Itu Kalau Hewan Yang Dikorbankan Itu Ketika Kita Korbankan Itu Tentu Ibadah Maliyah Ibadah Materi Karena Bagi Orang Yang Ternak Kambing Misalnya Itu Berarti Mengorbankan Hewan Yang Sudah Diternak Sejak Kecil Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Kambing Berarti Mengeluarkan Uang Untuk Membeli Kambing Atau Sapi Artinya Itu Ibadah Materi Tapi Ketika Kita Menyembeli Itu Ibadah Badaniah Ibadah Fisik Sehingga Kalau Ini Ibadah Badaniah Namanya Ibadah Badaniah Itu Hukum Asalnya Itu Latajuzu Al-Istinabah Tidak Boleh Diwakilkan Misalnya Sholat Itu Ibadah Fisik Mata Sholat Itu Tidak Boleh Diwakilkan Puasa Ibadah Fisik Hukum Asal Puasa Itu Tidak Boleh Diwakilkan Itu Asal Hukum Asalnya Tetapi Ada Kasus Kasus Yang Membolehkan Apa Yang Membolehkan Diwakilkan Atau Kaika Ini Berlaku Secara Umum Tetap Ada Pengecualian Sehingga Dalam Kaika Ada Yang Mengatakan Latajuzu Al-Istinabah Itu Bikur Batin Badaniyatin Goliban Ada Kata Goliban Itu Pada Sehingga Korban Itu Asalnya Orang Yang Berkorban Itu Yang Menyembeli Korbannya Sendiri Tetapi Yang Perlu Dicatat Tidak Semua Orang Memiliki Kemampuan Untuk Menyembeli Hewan Nah Ketika Tidak Mampu Untuk Menyembeli Secara Sendiri Maka Apakah Boleh Dia Mewakilkan Kepada Jadjal Atau Kepada Panitia Atau Kepada Orang Lain Untuk Menyembeli Hewan Korbannya Tidak Hukum Asalnya Tidak Boleh Tetapi Dan Ini Wilayah Ibadah Berarti Wilayah Ibadah Harus Dicari Dalilnya Dulu Tetapi Ternyata Ditemukan Dalilnya Ketika Rasulullah Apa Menyembeli Seratus Untah Pada Hajatul Wada'i Maka Dalam Riwayat Imam Muslim Dan Abu Dawud Yang Disembeli Oleh Rasulullah Itu Thalatin Thalatin Wasidin 63 Artinya 63 Itu Disembeli Oleh Rasulullah Kemudian 37 Sisanya Itu Diserahkan Kepada Ali bin Tolib Artinya Dari 100 Hewan Yang Dikorbankan Oleh Rasulullah Itu Tidak Semuanya Disembeli Secara Sendiri Artinya Melibatkan Orang Lain Nah Itulah Yang Disebut Dengan Istinaba Atau Mewakilkan Maka Itu Boleh Sehingga Dalam Empat Matab Itu Ketika Sohibur Korban Mewakilkan Penyembelian Hewan Korbannya Kepada Orang Lain Maka Itu Hukumnya Boleh Tidak Ada Yang Mengatakan Wajib Artinya Tidak Ada Yang Mengatakan Disebeli Sendiri Itu Hukumnya Wajib Sehingga Kalau Diwakilkan Maka Boleh Kemudian Bapak Bapak Ibu Sekalian Yang Dimelihatan Allah Berikutnya Ini Yang Penting Kita Kaji Tentang Tata Cara Penyembelian Korban Dalam Kajian Kita Saya Akan Membahas Dalam Perspektif Syari Ada Bagaimana Cara Menyembeli Hewan Merobohkan Dan Sebagainya Itu Mungkin Belum Menjadi Fokus Di Kajian Saya Pada Saat Ini Atau Kajian Kita Pada Saat Ini Sehingga Kita Fokuskan Tata Cara Penyembelian Korban Secara Syari Yang Pertama Alat Yang Digunakan Untuk Menyembeli Itu Harus Alat Tajam Sehingga Dalam Hadis Di Dalam Arba Inan Awawiyah Hadis Yang Sering Dikaji Oleh Anak Anak Di IPA Maka Disana Ada Hadis Yang Cukup Terkenal Rasulullah Mengatakan Jika Engkau Menyembeli Maka Perbaguslah Menyembeli Artinya Jangan Sampai Kita Menyembeli Hewan Menghilangkan Nyawa Hewan Meskipun Itu Halal Kemudian Caranya Itu Meyakiti Sehingga Hewannya Itu Meninggal Secara Kesakitan Mungkin Tidak Ada Peri Kehiwanan Kalau Peri Kemanusiaan Sangat Umum Dibicarakan Hak asasi Kehiwanan Ini Mungkin Jarang Dibicarakan Tetapi Sebenarnya Nabi Muhammad 14 abad Yang lalu Sudah Berbicara Tentang Hak asasi Hewan Yaitu Hewan itu Ketika Disembelih Maka Tidak Boleh Dengan Membabi Buta Termasuk Dengan Menggunakan Alat Menyembelih Pesau Atau Pedang Atau Apapun Yang Tidak Tajam Apapun Yang Alat Yang Tajam Yang Bisa Mengalirkan Darah Maka Itu Boleh Digunakan Sebagai Alat Untuk Menyembelih Tetapi Ada Pengecualian Yaitu Gigi Kuku Dan Tulang Tiga Ini Yang Tidak Boleh Maka Dalam Fatis Rasulullah Bersabda Ma'an Harodam Apapun Yang Mengalirkan Darah Apapun Itu Terbuat Dari Apapun Misalnya Terbuat Dari Besi Dari Batu Dari Yang Lainnya Tidak Harus Dari Besi Tetapi Selama Ia Bisa Mengalirkan Darah Dan Tajam Itu Boleh Dan Disebutkan Nama Allah Atasnya Fakulu Mata Makanlah Tetapi Ada Pengecualian Bukan Gigi Dan Kuku Kenapa Rasulullah Mengatakan Sa'uhad Dithukum Anda Saya Akan Menceritakan Kamu Tentang Itu Maka Kuku Itu Adalah Tulang Dan Ada Pun Kuku Maka Itu Pisonya Orang Habesah Atau Orang Etopia Ini Artinya Rasulullah Itu Membangun Sebuah Identitas Dalam Beberapa Ritual Ibadah Kita Selalu Dianjurkan Untuk Mukholafah Mukholafah Ahlul Kitab Menyelesi Ritual Ibadahnya Ahli Kitab Dan Dalam Kontek Penyembelian Ini Adalah Mukholafah Al-Khabesah Yaitu Menyelesi Praktek Atau Tradisi Penyembelian Orang Etopia Yaitu Dengan Menggunakan Kuku Sehingga Tiga Alat Ini Dari Hadis Ini Kita Simulkan Tidak Bisa Dijadikan Alat Kemudian Yang kedua Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Dimenggalkan Allah Yang kedua Yaitu Kita Menghadapkan Hewan Atau Bagian Leher Ke Arah Qiblat Ada Kesunan Istiqbalul Qiblat Kita Dianjurkan Untuk Menghadapkan Hewan Yang Kita Sembeli Ke Arah Qiblat Yang Dihadapkan Itu Bagian Lehernya Yang Kita Mau Sembeli Kemudian Yang Sering Menjadi Pertanyaan Posisi Kepala Itu Apakah Di Utara Atau Di Selatan Karena Kebetulan Arah Qiblat Kita Itu Kan Di Barat Maksudnya Posisi Kepala Iwan Itu Di Selatan Atau Di Utara Meskipun Kalau Kita Lihat Secara Umum Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Dimulihakan Allah Itu Kalau Di Indonesia Rata-rata Orang Menyemleh Itu Posisi Kepalanya Di Selatan Nah Ini Dasarnya Apa? Dasarnya Hadis Jabir Ibn Abdillah Rasulullah Itu Menyembelih Pada Yaumun Nahteri Kapsain Dua Kambing Akronen Yang Keduanya Bertanduk Maka Tadkala Menghadapkan Keduanya Maksudnya Menghadapkan Ke arah Qiblat Ketika itu Rasulullah Membaca Doa Doanya Ini penting Bapak Dan Ibu Sekalian Untuk Ketahui Doanya Sebagaimana Dalam Doa Iftidah Yang Riwayat Ali Ibn Abi Talib Hadis Ali Ibn Abi Talib Yang dirawatkan Oleh Imam Muslim Dalam konteks Apa? Doa Istiftah Atau Iftidah Bagaimana Ini Wajah Tuwajiyah Lilladi Fatur Samawadi Wal Ardo Hanifah Muslimah Kalau Dalam Hadis ini Pak Anam Lilladi Berol Tapi Bisa Hanifah Muslimah Wama Anam Minal Musyriqin Kemudian Rasulah Mengatakan Allahumma Minka Walaka An Muhammadin Wa Ummatihi Tanah Rasulah Pernah Berkorban Untuk Dirinya Sendiri Dan Untuk Umatnya Kemudian Bismillah Wallahu Akbar Ini Diperhatikan ya Jadi Bismillah Kemudian Wallahu Akbar Bismillahnya Tidak lengkap Kemudian Wallahu Akbar Dalam konteks Penyembelian Apa? Iwan Kurban Ada Wallahu Akbar Tapi Kalau Kita Menyembelih Di luar Kurban Kita Misalnya Membaca Bismillah Jajah Sudah Cukup ya Kemudian Yang sering Menjadi Pertanyaannya Ini yang penting Ketika Menyembelih Itu apakah Ada Kesunahan Membaca Salawat Kepada Nabi Ini penting ya Kalau kita Lihat Di dalam Matab Shafi'i Di dalam Kitab Matan Abis Suja Atau Fatul Par Sarahnya Atau Yang ditulis Oleh Ibnu Maksim Al-Fusih Ada Lima Kesunahan Yang kita Dianjurkan Ketika Menyembelih Yang pertama Itu At-Tasmiah Membaca Bismillah Kalau Dalam Matab Shafi'i Boleh Bismillah Saja Atau Bismillah Secara Lengkap Walaupun Tidak Membaca Bismillah Itu Hewan Yang disebelih Halal Itu Dalam Matab Shafi'i Kemudian Yang kedua Ini Yang kita Bahas Membaca Salawat Kepada Nabi Jadi Baca Bismillah Itu Lengkap Bismillah Saja Allahumma Sholeh Allah Muhammad Tetapi Dimakrokan Menggabung Antara Nama Allah Dengan Nama Rasulullah Maksudnya Apa Bismillah Wa Muhammadin Bismillah Wasmi Muhammad Itu Makrof Itu tidak Boleh Karena Apa Memposisikan Nama Allah Dengan Nama Nabi Muhammad Itu seimbang Tetapi Tadi Ada kesulangan Allahumma Sholeh Ala Muhammad Bismillah Bismillah Allahumma Sholeh Ala Muhammad Baru Allahu Akbar Baru Apa Doa Supaya Diterima Misalnya Allahumma Hadhiminkah Wa ilaika Fatah Qobbal Maka Dalam Pandeng Yang Kita Baca Dalam Hadis Jabir Ibn Abdillah Kita Tidak Temukan Nabi Membaca Salawat Sehingga Kita Tidak Amalkan Meskipun Masyarakat Kita Akan As-Sara Umum Turmata Shafi'i Orang Menyebelih Bismillah Terus Allahumma Sholeh Ala Muhammad Karena Memang Dalam Rumusan Mata Mereka Semacam Itu Tetapi Kalau Kita Di Muhammadiyah Salawat Ketika Menyebelih Itu Tidak Kita Amalkan Kemudian Setelah Itu Memutus Atau Memotong Tenggorokan Dan Dua Urat Nadi Yang Ada Di Leher Oke Bapak Dan Ibu Sekali Yang Dimilihakan Allah Berikutnya Ini Yang Penting Kita Bahas Tentang Pendistribusian Daging Iwan Korban Nah Kalau Kita Berkorban Itu Objek Sasaran Yang Kita Berikan Daging Korban Itu Kepada Siapa Saja Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Atau Juga Bolehkah Orang Berkorban Itu Makan Hewan Korbannya Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Kita Coba Lihat Keterangan Beberapa Ayat Dan Beberapa Hadis Yang Pertama Di dalam Surat Al-Hajj Ayat 28 Di sana Dikatakan Fakulu Minhad Fakulu Maka makanlah Kamu sekalian Minhad Dari Bahimatul An'am Yang dikorbankan Tadi Atau Hewan Ternak Yang dikorbankan Tadi Di sini Menariknya Ada Min Min itu Litab It Litab It Itu Menunjukkan Arti Sebagian Artinya Kalau ada Orang Berkorban Orang Korban Misalnya Satu Ekor Kambing Disembelih Kemudian Dimakan Satu Keluarga Tidak Dibagikan Kepada Orang Lain Maka Itu Hukumnya Tidak Disepuk Korban Tapi Mayoran Atau Pesta Sajalah Kenapa Karena Ayatnya Fakulu Min Kita Boleh Makan Tapi Min Sebagian Artinya Kalau Sebagian Itu Tidak Boleh Semuanya Kita Makan Sendiri Ada Porsi Yang Diberikan Kepada Orang Fakir Atau Orang Miskin Karena Ayatnya Bila Fakulu Min Maka Makan Kamu Sekalian Min Dari Sebagian Tadi Juhan Korban Kemudian Wa Atsimu Alba Isha Al-Fakiro Dan Berimakanlah Alba Isha Al-Fakiro Orang Fakir Yang Sengsara Ini Keterangan Surat Al-Haj Ayat 28 Kemudian Berikutnya Di dalam Surat Al-Haj Ayat 36 Disana Dikatakan Fakulu Min Ini Sama Tapi Disini Ada Penjelasan Yang Spesifik Orang Fakir Yang Kita Kasih Itu Yang Bagaimana Maka Disini Dikatakan Wa'at Imu Dan Berikanlah Kamu Sekalian Makan Al-Qa'ni'ah Orang Fakir Atau Orang Miskin Yang Konah Konah Itu Malu Untuk Meminta Minta Atau Merasa Gengsi Atau Boleh Boleh Kita Kasih Hewan Korban Artinya Kalau Ada Orang Fakir Baik Dia Minta Kita Kasih Tidak Minta Pun Itu Boleh Kita Kasih Ataupun Bisa Dibalik Kalau Meminta Orang Suka Minta Itu Boleh Dikasih Berikutnya Dari Keterangan Hadis Hadis Ali Abi Abi Talib Hadis Ini Penting Bapak Dini Sekali Yang Dimulakan Allah Karena Hadis Ini Yang Nanti Kita Akan Jadikan Dasar Tentang Kepanitiaan Dalam Korban Karena Kita Tidak Temukan Dasar Secara Khusus Yang Berbicara Tentang Kepanitiaan Korban Tapi Kita Coba Bahas Tentang Topik Yang Kita Atau Tentang Isu Yang Kita Akan Jawab Tadi Tentang Pendistribusian Daging Korban Ali Ibn Abi Talib Itu Pernah Didelegasikan Nabi Untuk Mengurus Korbannya Tadi Pada Hajatul Wadak Tadi Yaitu 63 Disembeli Nabi Kemudian 37 Disembeli Ali Kemudian Ali Disuruh Mendistribusikan Yang Didistribusikan Ali Ibn Abi Talib Itu Apa Saja Disini Dikatakan Wa Ayyaksima Butna Hukullaha Semua Korbannya Itu Disuruh Membagikan Apa Luhumaha Daging-dagingnya Semua Daging Dibagikan Tidak Ada Yang Dijual Wajuludaha Kulit-kulitnya Juga Dibagikan Nah Ini nanti Penting Mungkin Apa Pertemuan Yang ketiga Atau Nanti ada Yang bertanya Bagaimana Menjual Kulit Sudah Ada Fatwanya Kemudian Wajilalah Dan Pakaiannya Atau Aksesoris Unta Unta Itu kan Punya Aksesoris Ada Semacam Pelana Kemudian Ada Sepatu Macam-macam Itulah Yang ada Yang dipakai Oleh Unta Itu juga Dibagikan Wala Wala Jagal Jagal Dan termasuk Panitia Korban Itu Tidak Boleh Mengambil Hewan Korban Atas Nama Opah Atau Sebagai Kompensasi Opah Nanti kita Coba Bahas Secara Kemudian Dalam Riwayat Yang Lain Ali Bin Abi Talib Mengatakan Bal Nu'ci Himin India The Jazar Atau Jagal Tadi Dikasih Opah Dengan Uang Dari Ali Bin Abi Talib Artinya Bukan Dari Daging Yang Dikorbankan Tadi Nah Kenapa Talu Daging Itu Diberikan Kepada Tukang Jagal Artinya Korbannya Itu Tidak Secara Totalitas Karena Sebagian Daging Itu Dijadikan Opah Kemudian Bagaimana Kalau misalnya Panitia Mendapatkan Jatah Tapi Bukan Opah Itu Nanti Kita Ketika Membahas Tentang Kepanitian Korban Tapi Intinya Disini Pendistribusian Korban Itu Yang Dibagikan Tadi Yaitu Semua Dagingnya Semua Kulitnya Aksesorisnya Dan Jagalnya Tidak Dikasih Opah Dari Dagingnya Kemudian Berikutnya Juga Hadis Ali Ibn Abi Talib Yang Tadi Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Disini Riwayat Imam Muslim Kurang 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 Sama Apa Seja Luhum Daging Daging Kulit 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 Dilalah Aksesoris Vilmas Mas Tapi Disini Diberikan Kepada Orang Miskin Dan Tukang Jengkelnya Itu Tidak Diberikan Atau Pekerjaan Jengkelnya Itu Tidak Diganti Dengan Kompensasi Daging Sebagai Apa Opah Gitu Kemudian Berikutnya Hadis Sulaiman Ibn Musa Disana Dikatakan Rasulullah Mengatakan Fakulu Minhu Masyik Tum Boleh Kita Memakan Garinya Dari Sebagian Minhu Itu Lita Sebagian Tapi Tidak Seluruh Tidak Seluruhnya Masyik Tum Sesuai Gendamu Janganlah Engkau Menjual Daging Daging Hadyu Sembelian Orang Haji Wal Adohi Dan Sembelian Korban Fakulu Maka Makan Kamu Sekalian Wata Sudaku Dan Sedekahkan Kamu Sekalian Disini Coba Dan Manfaatkanlah Kulit-kulitnya Kulit itu Dimanfaatkan Misalnya Kalau dulu Kulit itu Dibuat Timba Kemudian Dibuat Peralatan Rumah Dan Sebaginya Itu Zaman dulu Kalau sekarang Ya mungkin Memanfaatkan Kulit itu Hanya Tertentu Kalau kita Dibuat Jedor Kalau Jedor Itu kan Di Muhammad Ya kita Masjid Kita gak Pake Jedor Gitu Kemudian Wala Tabi Uha Dan Janganlah Kamu Sekalian Menjual Kulit itu Sehingga Dari Beberapa Ayat Dan Hadis Tadi Kita Bisa Klasifikasikan Oh Ada Empat Orang Yang Menerima Atau Yang Boleh Menerima Korban Yang pertama Sohibul Korban Sohibul Korban Boleh Memakan Hewan Korbannya Orang Yang Sonsara Lagi Fatir Al-Ba'is Al-Fakir Kemudian Orang Yang Tidak Minta Al-Qone Orang Orang Yang Minta Al-Mu'tar Kemudian Tadi Dalam Hadis Ali Tadi Film Masakin Orang Miskin Kemudian Berikutnya Hal Hal Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dilakukan Oleh Sohibul Korban Berdasarkan Beberapa Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadis Hadis Nabi Yang Sudah Kita Kaji Tadi Mungkin Kita Bisa Simpulkan Yang Boleh Dilakukan Oleh Sohibul Korban Yaitu Memakan Kemudian Yang Kedua Membagikan Seluruh Bagian Dari Hiwan Korban Yaitu Daging Kulit Pakaian Hiwan Korban Tadi Aksesorisnya Macem-macem Lanas Sepatu Dan Yang Lainnya Tadi Kemudian Menyedekahkan Kepada Fakir Maskin Memberikan Kepada Orang Yang Berkecukupan Artinya Orang Yang Kaya Pun Itu Boleh Kita Beri Hadiah Dari Hiwan Korban Misalnya Kita Korban Tetangga Kita Lebih Kaya Lebih Kaya Daripada Kita Itu Boleh Diberi Hiwan Korban Sebagai Hadiah Kemudian Memanfaatkan Kulit Hiwan Korban Dan Nanti Kalau Tentang Bagaimana Kalau Dijual Nanti Kemudian Yang Tiga Boleh Dilakukan Menjual Bagian Dari Hiwan Korban Baik Daging Kulit Dan Yang Lainnya Kalau Boleh Tertikan Apa Kemudian Yang Kedua Memberikan Bagian Dari Hiwan Korban Sebagai Upah Penyembelian Ketika Didilegasikan Nabi Untuk Mengurus Hiwan Korbannya Alimin Abid Tidak Memberikan Daging Dari Hiwan Korban Tadi Sebagai Upah Tukang Jegal Tetapi Dikasih Balnah Nuno Cih Himin Intina Dikasih Uang Di Luar Artinya Tidak Diambilkan Dari Daging Korban Tadi Nanti Dari Situ Bisa Kita Ambil Bagaimana Kalau Kepanitiaan Itu Menarik Biaya Biaya Operasional Apakah Boleh Ya Boleh Sehingga Kita Juga Kaji Tentang Kepanitian Korban Kita Tidak Terlalu Lama Nanti Terus Kita Buka Diskusi Kepanitian Korban Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Dimulihakan Allah Ketika Apa Di zaman Modern Itu Kepanitian Korban Itu Penting Karena Kegiatan Korban Itu Bisa Berhasil Karena Ditangani Secara Bagus Artinya Ketika Ada Panitia Korban Menjadikan Korban Yang Kita Lakukan Semakin Efektif Dan Efisien Dan Sehingga Orang Yang Mau Berkorban Sudah Mudah Tidak Harus Dikelola Secara Sendiri Tetapi Kalau Kita Lihat Kepanitiaan Korban Itu Tidak Ada Hadis Yang Khusus Menjelaskan Tentang Itu Beda Dengan Kepanitiaan Sakat Kalau Kepanitiaan Sakat Itu Jelas Karena Al-Quran Innamas Sodakotu Innamas Sodakotu Innamas Sodakotu Lil Fukuro Wal Masakin Itu Kan Ada Wal Amilin Ada Amil Pengelola Sakat Dan Itu Termasuk Al-Asnaf Namanya Termasuk Delapan Asnaf Yang Boleh Menerima Sakat Tapi Kepanitiaan Korban Itu Kita Tidak Temukan Dalil Spesifik Meskipun Nanti Kita Punya Dasar Yaitu Dalil Dari Alibin Abitole Yang Kedua Kepanitian Korban Itu Panitia Tidak Berhak Untuk Menerima Daging Korban Sebagai Upah Beda Dengan Kepanitian Sakat Atau Amil Sakat Itu Boleh Menerima Upah Dari Sakat Sehingga Ini Yang Perlu Kita Apa Coba Bahas Dan Kita Pahami Sehingga Jangan Sampai Kita Jadi Panitia Tapi Malah Keliru Karena Beranggapan Apa Yang Dilakukan Panitia Itu Harus Dihargai Dengan Daging Korban Meskipun Itu Atas Nama Upah Misalnya Tetapi Bapak Ketika Kita Cari Dari Kepanitian Korban Itu Bisa Kita Temukan Tadi Yaitu Dalam Kasus Ali Ibn Abi Tolib Ketika Nabi Di Haji Turwada Itu Berkorban Seratus Wontah Itu Nabi Meminta Ali Untuk Membagikan Korbannya Tadi Semuanya Semua Dagingnya Semua Kulitnya Semua Pakaian Pakaiannya Dan Tadi Pekerjaan Jagal Tukang Jagalnya Tadi Tidak Diopah Dari Daging Korbannya Tetapi Dikasih Opah Dari Uang Ini Artinya Apa Bisa Kita Jadikan Dasar Bahwasannya Kepanitian Dalam Konteks Modern Itu Punya Dasarnya Dari Ali Bin Abi Tolib Kemudian Yang Tadi Riwayat Imam Bukhari Yang Sekarang Riwayat Muslim Sama Sehingga Sehingga Dari Kata Ali Tadi Amarahu Ayyakuma Alabudhi Amarahu Rasulullah Itu Memerintah Ali Ayyakuma Untuk Melakukan Atau Diberikan Tugas Alabudhi Untuk Menyembelih Hewan Kurbannya Atau Menyembelih Pokoknya Menyembelih Mendistribusikan Dan sebagainya Itu bisa Dipahami Bahwasannya Ali Bin Afi Talib Itu Posisinya Sebagai Asisten Pembantu Kurbannya Rasulullah Artinya Perlu Dipahami Bahwasannya Tugas Dari Panitia Kurban Itu Asisten Sahibul Kurban Jangan Sampai Panitia Kurban Itu Apa Misalnya Merasa Seolah Dia Yang Memiliki Hewan Kurban Itu Sehingga Ada Daging Yang Hilang Satu Sat Atau Kepala Yang Hilang Kemudian Yang Lainnya Itu Artinya Apa Jadi Memanfaatkan Kesempatan Seolah Daging Kurbannya Sendiri Padahal Tugas Panitia Kurban Itu Hanya Asisten Membantu Sahibul Kurban Supaya Pelaksanaan Kurban Itu Lebih Efektif Dan Efisien Sehingga Kita Simpulkan Dari Beberapa Hadis Tadi Yang Pertama Tugas Dari Panitia Kurban Adalah Membantu Sahibul Kurban Yang Kedua Fungsi Panitia Kurban Itu Memudahkan Penyelenggaraan Kurban Yang Ketiga Panitia Tidak Boleh Mengambil Upah Menyembelih Dari Iwan Kurban Bagaimana Kalau Tidak Boleh Mengambil Upah Tapi Panitia Misalnya Membebankan Kalau Ada Orang Yang Berkorban Misalnya Kamping Menyerahkan Kamping Kemudian Membayar Biaya Operasional Misalnya 50.000 Atau 100.000 Atau 200 Itu tergantung Tempatnya Masing-masing Apakah Boleh Boleh Tetap Atau Yang Kedua Artinya Ketika Panitia Tadi Ada Uang Operasional Itu Bisa Digunakan Untuk Mendanai Aktivitas Pengelolaan Korban Tadi Beli Plastik Beli Alat-alat Yang Lain Yang Membantu Mempermudah Pelaksanaan Korban Dan Distribusian Korban Atau Misalnya Panitia Mencari Sumber Lain Misalnya Masjid Sudah Punya Kas Atau Misalnya Aum Muhammad Dia Sudah Punya Kas Dari Yang Diambilkan Dari Yang Lain Karena Ingin Memotivasi Warga Sehingga Warga Itu Tidak Usah Ditarik Tadi Biaya Operasional Sehingga Panitia Memiliki Sumber Untuk Membiaya Korban Itu Juga Boleh Kemudian Yang Perlu Dicata Tadi Panitia Apakah Boleh Menerima Daging Kalau Secara Pribadi Itu Boleh Tapi Kalau Misalnya Panitia Mengatakan Yang Korban Disini Harus Memberikan Daging Korbannya Itu Misalnya Berapa Kilo Untuk Panitia Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Individu Panitia Itu Dikasih Jatah Ya Bahasa Kita Dikasih Jatah Tapi Bukan Dikasih Sebagai Opah Karena Yang Bukan Panitia Pun Dapat Jatah Panitia Dapat Jatah Misalnya Itu Boleh Beri Saja Tetapi Kalau Misalnya Panitia Menyaratkan Yang Korban Di Tempat Ini Maka Harus Menyerahkan Apa Misalnya Berapa kilo Dagingnya Untuk Sebagai Opah Itu Yang Tidak Boleh Mungkin Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Kajian Kita Biar Kita Banyak Diskusi Dan Untuk Berikutnya Nanti Kita Bisa Bahasa Fatwa Tarje Yang Berkaitan Dengan Korban Dengan Melihat Beberapa Isu-isu Yang Berkaitan Dengan Ibadah Korban Untuk Materi Pada Kali Ini Sekira Cukup Sekian Silahkan Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan